Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering gak diskusi dengan Cawapresnya, masa? Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka beberapa kali menyebut nama Thomas Lembong atau Tom Lembong dalam debat Cawapres malam Minggu 21 Jaduari. Alhasil nama Thomas Lembong pun mendadak trending di Twitter. Hingga pukul 11 malam kemarin tak kurang dari 53 ribu cuitan terkait Tom Lembong dituliskan oleh warga Twitter. Gibran menyebut nama Thomas Lembong saat memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Ia melihat cek imin lanjur menjawab pertanyaan sambil membaca catatan yang diduga karena mendapat jawaban dari Tom Lembong. Lantas siapakah sosok Tom Lembong tersebut? Tom Lembong merupakan ko-kapten tim nasional pemenangan Anies Poswedan Muhaimin Iskandar. Pria kelahiran 4 Maret 1971 itu dikenal luas sebagai salah satu menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan di Kabinet Kerja sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Setelahnya ia dirisafel dan menempati posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 23 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Selain sebagai menteri, Thomas juga banyak menulis teks pidato Presiden Jokowi. Salah satu pidato paling dikenal berjudul Game of Thrones yang disampaikan Jokowi saat pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada 2018. Ia juga menulis pidato bertajuk Thanos yang disampaikan Kepala Negara saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia. Kedua pidato tersebut juga viral pada saat itu. Pria bernama lengkap Thomas Trikasi Lembong itu pun disebut sudah 7 tahun memberikan masukan untuk Presiden Jokowi Dodo. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.